Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nanti malam. Terima kasih. Terima kasih. Diki, dengar dulu penjelasan Papa. Penjelasan apa lagi, Pa? Semua udah jelas. Papa punya perempuan simpanan, kan? Lancang sekali kamu bicara begitu sama Papa. Pa, Diki lancang seperti ini karena Papa. Kenapa sih Papa melakukan ini semua? Papa malu Papa statusnya duda. Tidak! Jar! Ma... Diki gak akan membiarkan Papa menyakiti Mama terus. Kenapa sih Mama ninggalin Diki sama Papa? Mama tenang aja. Diki janji. Diki akan menghalangi setiap perempuan yang mendekati Papa. Dan akan memaksa Papa untuk kembali lagi sama Mama. Ingat! Kalau lo sampe kabur, lo bakal gua hajar tiap hari di kampus. Mau lo! Jangan dong. Jangan dihajar tiap hari. Yang ada nanti muka Ike jadi gak berbentuk lagi. Makanya lo jangan macem-macem. Lo dijanjian belum sama si Putri? Yaudah lah. Bagus, bagus. Yaudah deh. Cepetan lo keluar. Iya, iya. Eh, eh. Kalau sampe rencana kita ini bocor, lo gua abisin. Ngerti lo? Gua matiin lo nanti lo. Iya, iya. Udah sana keluar. Iya, minggir dulu minggir. Iya, iya minggir. Cepet lo! Soleh keluar! Dasar banci. Eh, yuk. Kalau renov nongol gimana? Kalau renov sih, bagian lo lah. Masa mesti gue lagi. Jadi, lo yang megahin Putri? Sementara gue yang nyetir dan jaga-jaga ngelawan renov. Eh, enak di lo, enak di gue. Enak gimana maksud lo? Lo yang dapet cewek, gue yang ngelawan renov. Emangnya lo gak tau? Kalau si Putri itu saudara gue. Sekarang gini aja. Nanti sewaktu-waktu kalau ada saudara cewek lo yang ngeculik sama orang. Itu baru bagian lo. Lo megangin ceweknya. Gue megangin cowoknya. Gimana? Setuju gak lo? Iya, iya. Gue setuju yuk. Sorry yuk. Kalau gue lupa. Aduh. Dimana sih si Putri ini? Hai, Gencu. Hai. Put. Nih, Put. Semua pesenannya sutra di Ndadi Sindang. Tapi sorry ya, Put. Ika ambil satu pembalutnya. Abis, Ika syukriat banget sama itu pembalut. Gila lo ya cewek. Em. Ini kan pembalut perempuan. Terus, Lo makenya buat dimana cewek? Ada deh. Eh Put, Renov kemana? Gatau gue. Gue lagi berantem sama dia. Aduh Putri. Kabur kau pakai acara berantem-beranteman segala sih. Gimana sih ye? Abis itu dia pelan-pelan banget cewek. Gue kan jadi ragu sama dia. Tapi ya, bukan berarti juga sih, gue jadi gak cinta lagi sama dia. Ragu gimana? Udah puas lu bingetnya. Gak, 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 PAS! Gak, 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 Putri. Gak, Put, Put, Maafin eke ya Put. Eke diacam. Putri. Tolong! Ibu? Kok Ibu datangnya mendadak sekali sih? Jadi kan Marwan gak bisa jemput? Gak apa-apa. Ibu masih kuat kok datang sendiri. Bapakmu titip salam buat kamu. Dia gak bisa datang bareng sama Ibu sekarang. Kamu itu jahat, Marwan. Masa Diana sakit? Kamu kasih taunya telat? Sudah pulang dari rumah sakit? Kamu baru telepon Ibu? Untung Ibu bisa cepat-cepat datang ke sini. Ibu, Diana itu cuma sakit ringan kok, Bu. Tapi Ibu khawatir. Apalagi sama calon cucu Ibu. Ibu. Diana, kamu gak sakit parah kan? Enggak kok, Bu. Cuma... Cuma posis sedikit aja. Kamu harus jaga kesehatan. Supaya bayi yang ada dalam kanungan kamu juga sehat. Iya, iya. Tentu saja kok, Bu. Bu, Ibu kan pasti capek. Mending Ibu istirahat aja ya. Marwan, Ibu datang ke sini bukan mau istirahat. Tapi mau merawat Diana. Juga calon cucu Ibu yang ada dalam kanungannya. Supaya gak sakit. Tadi putri di doa kabur sama Aryo. Apa? Aryo! Iya, Noh. Aryo. Terus, lo diem aja? Abis. Kalau gak diem aja, ke Diansa mau dikepukin tiap hari di kampus sama mereka. Lo sekongkol sama dia? Enggak, Noh. Enggak, enggak. Sumpah deh. Bagus. Kalau sampai si putri kamu di sampah tunangan ya, lo gue ajar tiap hari di kampus. Noh. 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 Aduh, jadi serba salah deh kalau gak gini. Mama, kok aneh sih main cubit-cubitan segala. Kayak biasanya. Makal lu ntar, Ma, dilihat Dias. Eh, Papa tadi gak denger Dias bilang kalau dia tuh sudah besar. Iya. Tapi Mama gak biasanya yang main cubit-cubitan segala. Kayak pacaran dulu aja. Iya, Papa kan dulu bisanya cuma cubit-cubitan. Enak aja. Iya, Papa itu harus berantem. Berantem segala, Ma. Iduh, Papa. Eh, Pa, tidur yuk. Tidur? Jam delapan udah tidur, Ma. Loh, memangnya kenapa? Jam delapan kan gak apa-apa. Kalau di desa-desa atau di kampung-kampung kan jam tujuh juga udah pada tidur, Pa. Iya. Kita kan biasanya itu jam sebelas. Terus sekarang jam delapan udah masuk kamar. Mau ngapain tiga jam di dalam kamar? Ngobengong. Iya. Iya, kita kan bisa ngapa-ngapain, Pa. Ngapain? Mama? Iya, Papa maksud Mama, kita tuh bisa ngobrol atau ngomongin anak-anak atau lain-lain. Aneh sih. Apa-apa nih. Udah deh, pokoknya Mama tunggu di kamar. Ya, cepetan, Pa, ya. Eh, Chas. Mama mau masuk kamar duluan, terus kamu jangan ganggu ya. Jangan berisik. Iya, 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 emang. Pa, kok Mama jadi gitu sih, Pa? Aneh. Aneh apaannya, Chas? Enggak, enggak ada yang aneh. Aneh, Pa. Masa jam delapan udah ngajak tidur? Kan tungguin banget, Pa. Aneh. Kamu ngoping ya? Mau tau aja kembang urusan orang tua. Papa nggak denger apa? Mama pengen apa? Mama tuh pengen ada anak lagi, Pa. Pengen punya anak lagi. Ah, enggak ada yang aneh sama keinginan Mama kamu itu. Biasa aja ya, Chas. Ya, aduh. Bukannya gitu, Pa. Chas kan sekarang jadi anak bungsu. Nanti kalau misalnya ada anak lagi, ada bayi lagi, Chas kan nggak jadi anak bungsu lagi. Chas nggak mau, Pa. Oh, kamu takut kurang perhatian ya? Eh, gitu? Enggak, bukannya gitu, Pa. Chas cuma ngasih pendapat aja. Lagian, Pa. Kalau misalnya nanti ada anak bayi, Aduh, pasti rewel banget, Pa. Owe, owe, owe. Aduh, Pardis nggak mau, Pa. Kan ada kamu yang ngurus bayinya. Beres, kan? Hah? Jadi, Dias yang ngejagain bayinya, Pa? Aduh, Dias nggak mau, Pa. Dias nggak mau. Ya, sudah-sudahlah. Sudah, Yes. Kamu ini yang bikin pusing Papa aja. Papa juga lagi mikir, Yes. Papa udah tua. Apa mungkin ya, Papa bisa ngurus bayi lagi. Tapi, Sudah, sudah. Papa, Papa mau kemana lagi? Itu kan urusan Papa mau ke kamar. Kamar, Pa. Aduh. Wah. Sekarang. Ini muka. Masih disini, ini bayi lagi. Kakit. Din. Aku itu tadinya hanya panik, Din. Dan aku cuma berniat untuk menelpon Bapak. Dan kamu berniat ingin memberitahukan mereka bahwa harapan mereka sudah hancur. Dan kamu ingin memberitahukan bahwa aku tidak akan pernah lagi punya anak. Begitu maksud kamu? Cepat atau lambat mereka harus dikasih tahu. Kalau kita sembunyikan juga, mereka akan tahu sendiri. Kenapa perut kamu nggak besar-besar? Iya, iya, Mas. Mereka akan diberitahukan. Tapi nggak sekarang waktunya. Kalau mereka dikasih tahu, mereka akan kaget, Mas. Kamu ngerti nggak sih? Dikasih tahu nanti atau sekarang, sakitnya sama mereka itu akan sama aja. Aku ini anak mereka satu-satunya. Kalau mereka tahu bayi yang di perut kamu itu sudah nggak ada. Dan kamu nggak bisa menghasilkan anak lagi. Aku nggak bisa bayangkan betapa hancurnya hati bapak sama ibu. Saya kumohon sama kamu jangan sekarang. Aku butuh kuat dulu, Mas. Aku janji minggu depan aku akan mendatangi orang tua kamu. Dan aku akan menceritakan semuanya sama mereka. Yaudah. Aku temanin kamu nanti, Din. Terima kasih, Mas. Sampai jumpa. Terima kasih. 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 Terima kasih.